Ada tuh ada rasa lada yang kalian tau lah ya, jadi ada rasa pedes-pedesnya, ada rasa... Sebelum videonya kita lanjutkan, yuk subscribe dulu channel ini, supaya channel ini berkembang. Jangan lupa like, komen, dan share. Yuk kita lanjutkan videonya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Daniel Lim di Jajan Celeb. Oke, hari ini gue lagi ada di Jakarta Barat, tempatnya di Tanjung Duret 6. Nah, hari ini gue mau makan salah satu mie yang lagi viral banget guys. Mie yang katanya, rasanya tuh enak banget katanya sih ya. Beberapa review gue udah nonton, dan gue langsung pengen nyobain aja. Dari influencer siapa? Ya ini dia, Mak Betty. Nakmu mau makan di Mak Betty. Anakmu lapar nih, ayo kita langsung aja ngebrang, biar kita langsung cobain. Mie-nya dari Mak Betty, yuk guys. Mie-nya dari Mak Betty. Oke guys, jadi menu gue udah sampe disini ya. Oke, langsung aja gue buka maskernya, biar kita langsung bisa cobain nih. Mie-nya langsung dari Mak Betty. Oh iya guys, for your info, mie-nya itu diracik sendiri loh, dibikin sendiri ya. Jadi, gue langsung pengen nyobain, gue udah penasaran banget dan wanginya sih. Apalagi yang ini nih, yang super spesial nih. Looks, kelihatan enak banget guys. Langsung aja gue pengen nyobain yang originalnya dulu, biar kita tau rasa-rasa ininya ya. Untuk yang mie original ini harganya 15 ribu guys, 15 ribu. Kalian udah dapet sama, kalian udah dapet sama pangsitnya. Terus dapet sayurannya juga. Ya, dapet sayurannya sama. Sama kalian dapet ada potongan daging ayamnya guys. Langsung aja kita cobain. Ini yang pasti lebih lengkap ya dibanding mie-selebgram yang lain. Kalian tau siapa? Ada di channel gue. Oke, langsung aja kita cobain. Makan guys. Wow. Sungguh di luar ekspektasi gue guys. Mie-nya gurih. Kita rasa Indonesia banget ya pasti ya. Mie-nya gurih, ada asin-asinnya. Lebih kayak mirip seleranya mie abang-abang sih memang. Cuman, enak banget guys bumbunya. Dan oil-nya tuh pas banget. Dimasaknya juga pas. Jadi, dia langsung putus dan masih kenyal di bulat guys. Cobain aja sekali lagi. Tambah enak karena ada pangsitnya. Rekomen banget sih. Walaupun keliatan ya. Tempatnya kecil banget guys. Buat gue. Tempatnya kecil banget. Ini jujur loh. Walaupun gue nge-review, sampingnya ada yang owner-nya. Untuk yang konten ini ya. Tapi ini buat gue ini kecil banget. Cuman, untuk harga 15 ribu dan yang punya owner-seleb beran si Mabeti. Rasanya oke. Nggak main-main. No play-play. Dan porsinya, porsi cukup guys. Jadi, kalian kalau makan kenyang dan nggak begah. Lanjut untuk mie kedua gue. Ini mie yamin. Rasanya harusnya kalau yamin tuh ada rasa-rasa kecap ya. Untuk isi sama guys. Kalian dapet mie. Ini mie-nya agak lebih hitam daripada yang original. Harganya tuh di 17 ribu guys. Ada dapet tetep pangsitnya juga. Sama ada sayurnya. Dan yang pasti tetep ada ayamnya guys. Ayamnya udah terkubur guys. Nah, ada ayamnya juga yang pasti. Gue belum nyobain nih ayamnya tadi nih. Bukan ya. Ayamnya tuh potongan dada nih seratnya. Enak. Karena gue pencinta dada guys. Dada ini. Cuma nyobain. Ngi yaminnya. Makan guys. Sama satu lagi guys. Tadi yang gue lupa. Dia tuh wangi kenapa? Karena ditabur sama bawang goreng guys. Dan bawang gorengnya juga lumayan banyak. Jadi aromanya tuh. Wangi bawangnya lumayan pentel. Nah, mie yamin ini. Lebih manis dong pastinya. Kayak gue. Biar rasanya lebih manis. Karena ada kecapnya. Dan yang pasti tetep. Ada rasa gurinya. Cuma gurinya tuh kayak di belakang aja. Jadi. Kalau kalian mau cari yang gurih dan asin. Original nih. Tapi kalau kalian mau cari yang manis kayak gue. Yamin aja. Oke. Yang satu lagi. Last but not least. Asik. So inggris ya gue. Ini super spesial dari Mak Betty. Nah, yang ini katanya spesial banget. Karena ada sedikit lada hitamnya guys. Saus lada hitamnya. Ini saus rahasianya Mak Betty nih. Sebenernya gak boleh gue kasih tau siapa-siapa. Cuma karena untuk konten ya. Biar channel gue lebih laku. Banyak yang nonton ya kan. Langsung aja kita cobain. Makan. 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 Untuk yang super spesial Mak ini. Harganya Rp 20.000 guys. Tapi. Dengan Rp 20.000. Kalian dapet rasanya tuh yang lebih. Lebih kaya gitu. Lebih banyak rasa. Kenapa? Karena. Dia tuh ada rasa lada ya. Kalian tau lah ya. Jadi. Ada rasa pedes-pedesnya. Ada rasa hot-hotnya gitu. Terus. Ada. Taburan ini cabai-cabainya nih. Dikit nih. Sama kalau misalnya untuk rasanya. Maksudnya untuk rasa ini. Ya gurinya tetep ada. Tapi. Dia lebih dominan. Manis. Jadi dia tuh mirip kaya yamin. Cuma lebih manis lagi. Manis kecap sih kayaknya sih. Dan untuk toppingnya sama ya. Kalian dapet taksit. Sama dapet ayamnya juga. Sama dapet sayurnya juga guys. Wow. Nah. Untuk rekomennya dari gue. Tetep sih. Yang super spesial sama ini. Memang bener kan tambahinnya tadi ya. Jadi yang super spesial ini. Ini rekomen banget sih. Buat gue ini. Kalau kalian nyari yang. Sesuatu yang lebih enak. Buat dinikmati ya ini. Tapi kalau lagi budget. Original aja cukup. Nah. Untuk mie-nya Mak Betty ini. Gue rekomen banget guys. Kalian harus nyobain. Karena rasanya tuh. Indonesia banget sih menurut gue. Rasanya Indonesia banget. Diterima semua lidah gue. Gue yakin banget lah. Ini lebih ke rasa yang memang. Mie Jawa ya bisa dibilang ya. Mie Jawa tapi tetep ada Chinese-Chinese nya ya. Kenapa? Karena ada rasa gurinya yang di original ya. Oke guys. Jadi kalau kalian langsung mau nyobain nih. Mie Mak Betty. Kalian langsung aja dateng ke store yang disini. Ini bagi kalian di Jakarta Barat. Dia tuh ada di Tanjung Duren 6. Tanjung Duren 6 ya Jakarta Barat ya. Kalau misalnya kalian mau cari store yang lain. Di daerah lain. Coba follow Instagramnya. Karena gue gak tau. Yang gue tau yang paling deket dari rumah gue ya ini. Thank you for watching. Konten gue hari ini. Dengan si Mak Betty ya tentunya. Kalau misalnya kalian mau tau gue di next jajan seleb. Bakalan makan apa lagi. Follow aja. Eh subscribe aja channel gue. Jangan lupa. Nyalain loncengnya. Biar gak ketinggalan sama konten gue selanjutnya. Jangan lupa di like. Di komen. Rekomentasiin makanan favorit kalian. Oke guys. Dan stay healthy. And keep clean. See you next jajan seleb. Bye bye. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.